Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya yang saya hormati Saya akan bertanya Ada seseorang yang dititipin amplop yang harus dibagikan kepada fakir miskin Kemudian orang itu malah memakainya sendiri Tapi dengan niat untuk dihutang dulu Untuk dihutang dulu karena dia kepepet Tidak punya uang untuk kebutuhan sehari-hari Nah setelah itu Dia tidak bisa membayar Tidak sanggup membayarnya sampai saat ke sekarang Tapi dia sudah ada niat untuk bayar Dia ada niat untuk bayar Saya pasti akan bayar Saya pasti akan menggantinya Cuman sampai saat sekarang Dia itu belum bisa membayarnya Nah apakah itu termasuk Orang munafik Atau bagaimana Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang di PTTB amplop Untuk bagi fakir miskin yatim biatuh Lalu dipinjem dulu Nah ini adalah penjahat besar Ini Ini kelasnya macam-macam Ibu kelas amplop Ini Kiai kelasnya Dana besar itu Itu masih jadi ibu-ibu bagi-bagi amplop Ada Kiai Dapat sumbangan dari sana sini Pinjem dulu buat Yokolain anaknya Benjam dulu buat anting istrinya Lebaran Nanti insya Allah Setelah lebaran saya ganti Nggak ada yang nyatet Nggak ada yang berani nageh Kiainya masuk neraka Ayo berani nageh sama Kiainya Wah hati-hati Jadi Kiai itu Santrinya Nggak berani nageh Dan mungkin juga Nggak tahu Santrinya kalau dapat sumbangan Ada sumbangan 100 juta Nggak dilaporkan Sama Santrinya Diam Dia pikir Tak tahu aja apa Astrinya minta maaf Minta ini Minta maaf Minta maaf Minta apa Belikan anting Belikan ini Dan sebagainya Hari lebaran Masa kita ada Sepakai duit pondok aja dulu ya Nanti ingetin Nanti diganti Kapan gantinya Nggak ada yang ganti Nggak ada yang ingetin Itu khianat Sama Pegurus masjid Pendahara masjid Wah paling baik Suka minjemin duit itu Untuk orang lain Minjemin duit masjid Duitmu sendiri Kalau minjemin orang Ini menjahat Menjahat halus Menjahat pakai kopeah Pakai kerudung Di situ Khianat Dia itu Khianat Biarpun nanti pada akhirnya Adalah diganti Dia melakukan dosa gede Dosa itu Haram Tidak boleh Mendesak dan sebagainya Coba anda sampaikan Kalau anda butuh Sampaikan Orang bakal membantu Mustahil ada kiai Nggak bisa makan Lalu nggak ditolong Sama orang Mustahil kan Coba kiainya adalah Gengsi Mengambil yang haram Oke Tapi ngomong Nggak berani Ngomong yang halal Nggak berani Musibah Jadi tidak berani Karena dia itu amanat Korupsi itu kan begitu Korupsi itu siapa sih Definisi korupsi itu adalah Orang yang menggunakan Sesuatu Untuk kepentingan Orang yang diberi amanat Yang sifat Yang kepentingan umum Lalu digunakan Untuk kepentingan pribadi Ngurusi duit negara Menggunakan kepentingan umum Tata yang digunakan Untuk pribadi Namanya korup Korupsi Jadi korupsi itu juga terjadi Kepada kustad dan kiai Makanya Kalau meritingi koruptor Jukan pejabat saja Kiai itu duit pondok Jadikan anting istri Koruptor Pakai jubah Pakai imamah Sama ibu-ibu Yang ngurusi majlis taklim Itu bisa jadi koruptor Ustazah koruptor Hati-hati Maka duit di duit Umatnya jangan sampai Macem-macem Itu masuk Bapak ini Masuk-masuk Sangat masuk Sudah di dalam Oleh tadi Mau baru masuk Dalam Maka urusan agama ini Dan itu lebih bahaya lagi Kalau orang model maling Masuk mesin Sudah dicurigai Model ustaz Nyolong Tidak ada yang duga Ini repot Tambahan bahaya Masya Allah Hati-hati ya Tidak boleh Mending Anda Tidak usah Ngurusi begitu Tidak usah Ngurusi masjid Kalau Anda Tidak amanat Misalnya Jadi jualan Di pasar saja Masuk surga Jujur Jadi berdagang Yang jujur Ini banyak Model begini Di isyarat oleh Nabi Menjual agama Munafik Menjual agama Makomnya itu Makanya Kami himbo Kepada anak-anakku Semuanya Calon-calon Kiai Semuanya Para santri Hati-hati Kalau orang Nasi amanat Kepadamu Itu bukan Untukmu Untuk umat Jangan sampai Kau makan Untuk dirimu sendiri Jangan cari neraka Dengan kopiahmu Dengan jubah Dan imamahmu Ini amanat Ini bahaya Di situ Dan kami Mendengar pengaduan Banyak sekali Demi itu Mulai dari itu tadi Pengurus masjid Yang sangat baik Suka minjemi Duit masjid Kelihat masjid Mau dibangun Tidak ada Eh Kamu yang nanggung Bayar itu Orang lain Bisa lari Nanti Kemudian Pakai duit pondok Kiai pakai duit pondok Tidak ada yang berani Nakih setelah itu Berani nakih Kiai Kualat Buah Serem Kiainya Berani Berani sama Kiai Serem Kiainya Begitu Tidak kualat Anda nakih Kalau Anda melihat Kiai Anda Melihat Haram Maksudnya Diingatkan Mungkin lupa Tapi Suudun juga Tidak Bo Boleh Tapi ini Tadi kan Pertanyaannya adalah Untuk seorang Ustazah Yang Yang diamanati Amplot Untuk dibagi Fakir miskin Sampaikan ke Fakir miskin Kalau Anda Termasuk Butuh Ya Anda Masuk daftar Saja Seorang Fakir Beres Daripada Ngambil Diam Takutlah Kepada Allah Wallahu A'lam Bis Sawa Sub malicious Di gost Terima kasih telah menonton